Protein ini, yang di badan ini, itu bagian kecilnya adalah kolagen. Kalau kolagen kita menipis, kulit kita akan menipis, sehingga akan gampang terjadi kerutan dari luar, gampang turun, gampang kendur. Kalau kolagen itu kita berikan di skincare, kita berharap kulit kita akan lebih baik, karena kolagen akan masuk ke dalam kulit, diserap, sehingga kulit kita jadi lebih kencang. Badan kita itu banyak terbentuk dari protein. Nah, protein ini, yang di badan ini, itu bagian kecilnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini nanti akan membentuk masing-masing di badan kita, termasuk misalnya di kuku, di kulit, di otot. Nah, itu kolagen. Sehingga kolagen itu banyak sekali orang mencari-cari ya. Mencari-cari gimana sih caranya supaya kolagen kita bagus? Apakah dengan cara memberikan skincare, sehingga kita membuat kolagen kita jadi bagus. Kolagen kita menipis, kulit kita akan menipis, sehingga akan gampang terjadi kerutan. Dari luar, gampang turun, gampang kendur. Kalau kolagen itu kita berikan di skincare, kita berharap kulit kita akan lebih baik, karena kolagen akan masuk ke dalam kulit, diserap, sehingga kulit kita jadi lebih kencang. Bagian kecil dari kolagen adalah peptide. Paling kecil adalah asam amino. Gimana dengan kolagen yang kita makan? Kan banyak ya, suplemen-suplemen kolagen. Kita makan kolagen, kemudian kita berharap kolagen itu akan masuk ke dalam darah, diserap, masuk ke dalam, sehingga kulit kita menjadi kencang kembali. Mereka akan serap semua makanan kita itu sebagai glukosa, asam amino, dan fatty acid. Jadi kalau kita makan atau minum suplemen kolagen, dia akan dipecah menjadi asam amino, yang nantinya akan dikirim langsung ke liver untuk disebarkan. Nah, nanti asam amino ini akan membentuk peptide dan kolagen. Jadi kita makan atau minum suplemen kolagen, yang bentuknya mungkin cairan, bentuknya mungkin pil, tapi kolagen ini akan dipecah lagi menjadi asam amino, kemudian dibentuk jadi peptide, kemudian dibentuk jadi kolagen lagi di badan lagi. Jadi nggak kolagen jadi kolagen, tapi kolagen akan jadi asam amino, pecah lagi. Apakah asam amino ini akan memang nanti akan berubah menjadi peptide atau kolagen lagi di badan? Belum tentu. Tergantung badannya. Butuh nggak? Jadi kalau badan kita memang selalu membutuhkan protein atau peptide atau kolagen, memang selalu membutuhkan buat kuku, buat kulit, buat rambut. Hanya kapan bentuknya? Jadi kalau kita misalnya minum suplemen atau makan makanan yang sehat, yang mengandung kolagen, tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan badan kita untuk membentuk kolagen tersebut lagi di badan, nggak bisa. Dia akan datang tetap terus kita rusakin. Kolagennya akan datang, akan membentuk terus kita rusakin. Jadi lebih banyak yang kita rusakin daripada kita yang membentuk kolagen. Jadi menurut saya perhatikan lagi, oh saya nggak sempat, saya nggak sibuk sekali, saya banyak pekerjaan, saya sampai malam tidurnya, sampai jam 11, jam 1 malam bisa tidur. Pagi saya mesti kerja lagi, saya mesti olahraga, saya mesti pecah lagi otot-otot protein saya di badan. Kemudian saya sibuk lagi sampai malam, saya pecah lagi, sehingga saya butuh kolagen. Nggak, kalau misalnya memang kelebihan, ini badan kita juga melihat ya, berapa banyak sih yang dibutuhkan. Begitu kita mau, kita mau membelikan kolagen jadi asam amino di badan, kemudian kita pada saat membentuk, kita tidak berikan kesempatan untuk bentuk, ini asam amino akan dirubah menjadi gula, disimpan sebagai lemak. Jadi nggak kebentuk kolagennya. Kulitnya tetap aja kerut, kulitnya tetap aja kendur, lemaknya malah bertambah. Kalau Anda punya uang lebih, Anda silakan beli suplemen kolagen, nggak salah kok. Tapi berikan kesempatan badannya untuk membentuk kolagen itu. Jangan minum makanan-makanan sehat, tapi badan tidak sempat untuk membentuk kolagen kita. Jadi kalau kolagen itu dimasuk ke dalam usus sebagai asam amino, apa beda dengan telur, dengan ikan, dengan ayam, dengan daging? Jadi masuk ke dalam badan juga jadi asam amino. Berikan kesempatan untuk membentuk kolagen di kulit kita. Jadi kita bekerja pagi hari, olahraga pagi hari, kemudian kita makan makanan yang sehat, kemudian kita berikan kesempatan badan kita untuk membentuk kolagen itu lagi. Kalau Anda yang budgetnya pas-pasan, Anda pertimbangkan aja. Anda mau beli telur atau mau beli suplemen kolagen, pertimbangkan aja. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Kalau Anda capek, saya nggak mau ngunyah lagi. Praktis suplemen. Boleh aja, tapi siapkan waktu untuk tubuh membentuk kolagen tadi, karena kolagen tadi dalam usus akan dilubah menjadi asam amino. Jadi siapkan waktu untuk membentuk kolagen lagi yang nantinya akan digunakan di organ-organ tubuh kita, di kulit, di rambut, di kuku. Terima kasih telah menonton!